musik 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 nah kita harus kami tadi saya juga dibuka musik 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 Memperingati ulang tahun Bank Indonesia pada 1 Juli Sekaligus peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 tahun Bank Indonesia Provinsi Jambi menyapa mahasiswa baru Universitas Jambi Dalam kegiatan Bank Indonesia Mengajar Dengan tema mengenal lebih dekat peran Bank Sentral dalam perekonomian nasional Kegiatan Bank Indonesia Mengajar ini dilaksanakan Pada Rabu 8 Agustus di Balerung Universitas Jambi Diikuti mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan BITU SEB Unja 2018 Yang mengikuti pengenalan kehidupan kampus atau PKK Peran Bank Indonesia Peran Bank Indonesia Pada saat ini mencapai Sasit Haktor Perhormatian Luang Indonesia Provinsi Jambi Jadi ya, ada dua berarti yang akan disampaikan oleh para darah sumber kita di depan, yang pertama tentang kelompok sentralan, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Peranggabian Yajib, Bapak Baru Matarto. Kemudian, berarti dua berarti uang rupiah yang akan disampaikan oleh darah sumber kita, Bapak Baru Matarto. Ya, Bapak Baru Matarto tentang kelompok sentralan, akan disampaikan oleh Bapak Kepala Peranggabian Yajib, Bapak Baru Matarto. Baik, karena saya yakin adik-adik mahasiswa ini ke depan adalah generasi terus, adalah orang-orang yang akan mendukung ikusi-kusi-kusi, baik mengurintahkan dunia usaha antar, atau dunia pelajaran. Jadi adalah manusia-mengisya yang cukup penting untuk masa depan. Dan kami, kami bisa menanggap bahwa rasanya dunia pelajaran adalah sangat penting dalam menurutkan ekonomi. Jadi, adik-adik sekalian kan akan belajar ilmu ekonomi selama 3-4 tahun depan. Jadi, ekonomi tidak hanya semata-mata, cuma manusia-mata, tapi juga SPS terlalu, plus inovasi. Itu yang menjadi faktor pembolongan ekonomi. Nah, ini paling bisa memadam para sana maka, kenapa kami ada di sini. Baik, saya sampai dengan... Saya sudah menanggap. Saya sudah menanggap. Kalian masih ada tanggap jawab, dan juga ada share dengan tekan saya. Mungkin saya mau di sini depan, karena saya juga... Kalau saya cerita menanggap tersebut, saya mungkin akan dibantu oleh saya. Bayu Martanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, menjadi pembicara dalam kegiatan Bank Indonesia Mengajar tersebut. Kegiatan ini disambut antusias oleh mahasiswa baru FEB Unjan. Bayu menjelaskan, kegiatan Bank Indonesia Mengajar juga dilakukan oleh kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Bukan dikaitkan, bukan bahwa persibet, tapi bisa dibilang akselorik. Mengajar, apa yang selainnya, penuh. Pak Indonesia bisa dikaitkan, anak-anak sesuai dengan undang-undang, dan dengan TOnok Kepala Perwakilan Bank Indonesia 5199 mengenai Bank Sentral untuk... Nah ini lagi ya. Apakah yang salah ya dikaitkan? Oh Alhamdulillah. Saya belum cek, takut saya saya ngomong sebelum ini, jadi diberikan amanah untuk mencapai dan melihat kesabuhan di dunia bagian, jadi ada yang mungkin rilu, ternyata kita sudah mencapai kesabuhan di dunia, dipikirnya bisa menerima debit, kemudian menyalakan debit kepada masyarakat. Jadi tidak bisa, kredit ya menurut uang, walaupun kredit yang baru itu ya, ada masalah kebutuhan, jadi bisa dibilang uangnya uang. Nah, mencapai demo kelihatan kesan yang lainnya ini, dimensinya ada dua, kalau kita punya uang, itu kalau diberikan peran-peran biasa, itu kan kalau apa, pilihan uang itu menyusut ya, misalnya kalau 3 tahun yang lalu, kita bisa beli 1,5 kg ikan milah misalnya, untuk uang 100 ribu, misalnya saja. Mungkin jumlahnya enggak akurat, 3 tahun kemudian hanya dapat 10. Jadi ya, yang menyusut apa yang ikannya, kalau daya uangnya, ternyata daya uang-uangnya, itu disebabkan oleh invasi ya. Mungkin kalau yang SMA-nya ekonomi sudah tahu, tapi kalau yang ikan, yang tidak apa-apa, sambil membangun, apa istilahnya, kondisi keingkauan, namun dicatat. Berikutnya kan nanti ada belajar tentang Pak Bintana dan Pak Yusen, yang menyebutnya luar biasa sekali, dan nanti akan ditambah lagi. Di sini kemenangan, tapi bukan uangnya, ya, baru sepulit apa-apa ya, kan udah bingung semua, daya uangnya luar biasa. Nah, itu tadi, uang terbubungi oleh invasi. Terbubungi oleh invasi, sisanya, kalau kita terbubungan, mungkin kalau akhir-akhir, kita dari seniornya, kita di uang-uang, lagi kemudian berpa, sepulit nilai belajar. Para sekitar 1 bulannya, itu sekitar 2.500, sampai 3.500, sampai sepulit nilai belajar. Nah, kalau di uang-uang isi, sepulit nilai belajar 38, wrists dalam, kamu demi-了吧 kalau 47,ockey tinggi, jadi sampai 2.000. Ternyata, di uang-ru crisis, wanita mereka sudah berdua. itu ada yang di mata uang lainnya, jadi ternyata wang uangnya itu tidak sambil kalau itu dapat wang, jadi beli gorengan, mungkin dulu 3 tahun itu gorengannya 10.000, jumlahnya 10 misalnya kemudian 3 tahun kemudian mau berusok, penyusup jadinya 7, 100 dari 5, jadi itu nilai uangnya 2.000, invasi ya tapi untuk pengikut inflasi, anak-anak yang SMA IPS itu bisa, bayangkan ya, ada barat yang dihitung oleh BPS ya, yang itunya BPS, itu ada setanjang barat dan jasa yang dihitung sebagai pengikut inflasi, jadi dari pari makanan, kemudian makanan janji, kemudian jasa-jasa peserta protaksi, kemudian BPM, kesehatan, biaya pendidikan, nah itu di, termasuk jasa-jasa untuk akomodasi, itu dimasukkan di BPM, baratan dan jasa, di, di, di survei di tahun awal sebagai survei biaya hidup, kemudian yaitu berapa adanya, cukup wangnya berapa, kemudian yaitu berberapa adanya dengan indeks, indeks data konsumen, perbedaannya dengan indeks data konsumen yang dihitung sebagai inflasi, geraknya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengandalkan inflasi? Inflasi di Indonesia ternyata tidak hanya disebabkan oleh fenomena meter, kalau monoterm itu terkait dengan jumlah uang berbeda, kemudian ekonomi lah ya, apa namanya, baik uang berbeda strafisik maupun diperbankan. Kalau misalnya, terlalu banyak uang di belakang ekonomian, sementara jumlah beranda biasanya tidak berubah, itu otomatis aktivasi ya, kenapa masyarakat harus membeli barang dan jasa lebih banyak, sementara jumlah dari kawaran tetap harganya akan naik. Nah, itu dari sisi, apa namanya, monogat dari sisi penilaan. Terima kasih telah menonton! BI mengajar di Jambi sendiri dilaksanakan di Universitas Jambi yang kebetulan sudah masuk masa perkuliahan. sehingga BI mengajar ini bisa disebut sebagai kuliah perdana. Dalam materinya mengenai fungsi dan tugas Bank Indonesia Bayu Marton. Dalam materinya mengenai fungsi dan tugas Bank Indonesia Bayu Marton menjelaskan, dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain, untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar, yang merupakan tiga bidang tugasnya, yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran stabilitas sistem keuangan lebih lanjut. Berikutnya, tapi satu ya, ujungnya adalah welfare, karena didirikan yang barang adalah sumbernya welfare. Berikutnya, berikutnya, nah ini tadi saya ceritakan di atas, kurva panggilan dan penawaran, kalau nanti 40 cent juga jadinya, nah saya tidak ceritanya, Bank Sentram itu kalau terkait dengan sikusnya itu gimana? kan sikus bisnis itu kan, apa namanya, naik turun ya, gak ada yang datang, suatu saat di bawah, suatu saat di atas, kaya perundang, muter, posisi B, saya tahu dimana, itu bisa jadinya sampai terlalu tinggi, atau terlalu mudah, ayunannya, ayunannya, karena sikus bisnis itu namanya prosikus, contoh, di Amerika tahun 2008, itu waktu yang terlihatnya, apa namanya, penyaruan medit pada setiap properti, tidak sekali, Bank tinggal panggilan mahasiswa, saya berus, sini-sini saya di jadinya uang, karena apa, akunannya aset, akunannya, akunan akan, diberi kasih KPR, masih beli rumah, tapi kalau ada maka, itu lagi dua, bergaya naik, pikirannya, semua, 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 masih jadinya, apa hasilannya sih, wah, eh, nah, orang itu kayak sepulang itu, sepulang, misalnya, bulu, yang dilawak terbar, ada di depannya kan, di depannya, di depannya, di depannya, manusia itu, ada teoris, orang juga, peniput aja, jadilah di posisi atas, semua, nah, kalau semua, kalau sudah, pada tiga saatnya, pasti ada titik vote, apa namanya, potingannya, nah, semua, ada satu, yang, gagal, aset dijual, kemudian, tiga lagi gagal, aset dijual, empat, dan seterusnya, ternyata, gagal-gagal, agar ekonomi, agak sobal, kalau semua jual, posisi sell, harga, jat, harga jat, enggak lah, asurannya rugi, asurannya juga, dalam sarkasa, arah se-amerikan, nah, itu tadi, itu sih, cari-cari, yang, kita potong dulu, termasuk, yang berbawak itu, kalau lagi, yang, dibawak, itu juga orang, penderungannya, lesu aja, enggak punya prestasi, ini, kondisi lagi lesu, kata pengusaha, kata pengamat, kondisi menurut su, padahal juga, nanti ada ini, terangnya, inflasi, pertumbuhan akan datang, nah, itu kita, berikan relaksasi, caranya, jadi, terangnya, pertanyaannya, kalau, kalau, kalau pada instansi, dikurangi, berarti, gunanya dinaikkan dong, sebelum terjadi, terangnya, si kursusnya, sebelumnya, sebelumnya, dikat dulu, gunanya dinaikkan, gunanya dinaikkan, kan, sentral semua kan, begitu, resepsi, dan, kita akan silang, berarti, sudah musul, oke, oke, kalau sebelumnya, bagaimana, gunanya di sini dong, dari bank sentral, dari 25,25, jadi, 4,25, pesakang, pesakangnya, 5,25, 5,500, 45, 5,25, 5,25, 4,25, itu, jadi, tambah, mudah kan, harapannya, lebih biar, jalan, ekonomi, tetap. Bayu Martanto menjelaskan, Bank Indonesia melihat, mahasiswa merupakan, aset bangsa ke depan, kaum ilen, kaum intelektual, dan merupakan generasi, penerus pelaku, pengambil kebijakan, di bidang moneter, pihak yang menganggap, bahwasannya, salah satu pilar, kerangka kebijakan moneter, adalah komunikasi, untuk itu, Bank Indonesia, terus menjalin komunikasi, dengan perguruan tinggi, di Jambi. Artinya, dengan pilar komunikasi ini, pihak Bank Indonesia, akan mencapai targetnya. Menurutnya, mahasiswa adalah aset bangsa, dan dunia pendidikan sangat penting, untuk membawa kemajuan suatu bangsa. Dirinya berharap, kedepannya, mahasiswa-mahasiswa ini, memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga pada saatnya nanti, mengambil posisi yang penting, di masing-masing bidang, bisa secara bijaksana, menggunakan ilmunya dengan baik. take-tekan komunikasi ini, tidak akan warna dari saya, saya katakan lebih di� under Anda. ... Kolaborasi bersama Bank Indonesia ini juga akan terus ditingkatkan Guna meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa Selain kepada perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang menjadi pembicara materi mengenai uang rupiah Termasuk ciri-ciri kehasilan rupiah juga diberikan Materi tersebut disampaikan langsung oleh Kamaru Zaman Selaku pelaku kasir Bank Indonesia Provinsi Jambi Seperti apa ciri-ciri kehasilan rupiah ini yang harus kita buat Pahlawanan seperti apa Terus bahan-bahan seperti apa Itu sudah diberhasilkan di undang-undang Dan dari Indonesia itu sudah di undang-undang Jadi bagi Indonesia Ada adik tahu berbicara di Indonesia? Bagi Indonesia itu berkirinya Tadak tanggal 1 Juli 19.30 1 Juli 19.30 Sebelumnya berkirpulasi bagi Indonesia Sekarang kita sudah menunggu undang-undang Sudah beberapa kali berkirsi Yang pertama undang-undang 19.99 Nomor berkirsi Terus berkirsi menjadi nomor 3 Kalau berkirsi Sekarang akhirnya menjadi nomor 6 Nomor berkirsi Dan tugas berkirsi Nomor berkirsi Salah satu dari undang-undang Nomor berkirsi Salah satu dari undang-undang Itu Dekatkan sisi pembayaran Tadi sudah diberhasilkan Nomor berkirsi Salah satu dari undang-undang Pembayarannya Maka pembayarannya Pembayarannya Dan pembayarannya Kita cerita tentang pembayarannya Dekatkan pembayaran Nomor berkirsi Jadi Undang-undang Nomor berkirsi Cukup banyak Beli Untuk pembayarannya Jadi dibanggar Untuk pembayarannya Sesiap orang Siapapun Itu adalah Yang tidak bisa Saksinya Para mahasiswa baru Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi ini Sangat antusias Terhadap materi Yang dipaparkan oleh pihak Dari Bank Indonesia Selamat menikmati Pembayarannya Sebelumnya Dalam Pembayarannya Para mahasiswa baru Dari Dari Sekiranya Apa yang terjadi Sesiap orang Dari Kerjaan Dari Keputusan Keputusan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Artinya dengan pilar komunikasi ini, pihak Bank Indonesia akan mencapai targetnya. Sebagai aset bangsa, mahasiswa di dunia pendidikan sangat penting untuk membawa kemajuan suatu bangsa. Bayu Martanto berharap ke depannya mahasiswa-mahasiswa ini memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga pada saat nanti mengambil posisi yang penting di masing-masing bidang, bisa secara bijaksana menggunakan ilmunya dengan baik. Alhamdulillah, pertanyaan pertama, saya namanya tadi kurang benar ya, Dina Perjalanan, itu tentang siklus bisnis, apa positif, negatifnya, buat Bank Indonesia. Pertama, tentang siklus bisnis, yang jelas, siklus bisnis itu tanggal lakang ya, itu sudah mengajarnya pasti akan menjadi siklus. Siklus, siklus, belum jangka banyak, rendang trend itu, berarti trend ada ke atas atau ke bawah. Tapi di atas, ada sesionalnya, ada siklusnya. Sesional dalam satu tahun, ada yang ini juga. Atau-tahun, ya bisa terjadi kelompok juga, tapi kelompok itu akan menarik baris ke trend, ke atas, ke bawah. Nah, ada berarti. Jangan sampai, kalau siklusnya ke atas, itu kita biarkan secara lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!